Nah, ini suasana terbaru di Masjid Nabawi Biar bisa mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang dari Indonesia Yang berkenan untuk bergabung dengan Travel Ustadz, bisa jelaskan Kami dari PT. Dilibatur Beliau mau ngangkat anaknya untuk salam-salam kepada Baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun Amin, Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Sahabat salam baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi Tentunya insyaAllah sahabat salam akan berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya Informasi-informasi terbaru di Masjid Nabawi saat ini Dan sebelum saya melanjutkan video ini Sahabat salam tidak antentinya Selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan panjang umur, dimodakan di segala urusannya Dan semoga disekirakan Bisa sampai kebetullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umur alamin Kita bisa lihat suasana terbaru di Masjid Nabawi saat ini Masya Allah SWT Suasananya sudah mulai normal dan bahkan sudah tidak ada lagi social distancing Ataupun aturan-peraturan yang memberatkan para jemaah haji atau jemaah umur khususnya Termasuk salah satunya adalah masker Karena saya lihat banyak juga jemaah-jemaah yang tidak memakai masker Alhamdulillah tidak terlalu ditegur oleh petugas kepolisian Tapi kita sebagai visitor alangkir baiknya untuk menggunakan masker dengan baik Nah sahabat, kita sambil lihat-lihat suasana terbaru Sebesar melaksanakan ibadah sholat dan saat berjemaah Dan seperti apa keindahan-keindahan Masjid Nabawi saat ini Ini kita bisa lihat Masya Allah SWT Nuansa sore hari setelah selesai pelaksanaan ibadah sholat ashar Jadi banyak jemaah-jemaah yang itikaf Yang apa Naji dan hal lain sebagainya Tentunya momen-momen seperti ini yang sangat dirindukan oleh Sahabat dan sahabati semuanya Masya Allah SWT Masya Allah SWT Dan di depan kita ini adalah radha Nah kan saat ini Kita belum milik itashreh Makanya kita sholat di samping radha Ini para saudara-saudara kita Yang Baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat ashar Dan kita bisa lihat di depan kita juga ada air zam-zam Yang sekarang sudah bisa digunakan secara umum Yang awalnya ada petugas-petugas yang memberikan air zam-zam Dan sekarang sudah bisa dinikmatin sendiri-sendiri Masya Allah SWT Masya Allah SWT Keindahan Masjid Nabawi Dan kita mau keluar Ini perlu diketahui oleh para sahabat Ini adalah radha Kita mendekat sedikit Kita melihat seperti apa sih Sebasana di samping radha Di sore hari Masya Allah Masya Allah Tabarakullah Masya Allah Tabarakullah Oh ternyata mereka gak ada yang Keluar ya Pantesan kita Kalau mau masuk ke sini Sudah tidak kebagian tempat Dikarenakan ini kita bisa lihat Jemaahnya disini sahabat Disini setelah usai melaksanakan ibadah Sholat ashar Mereka tidak bergerak sahabat Takutnya mungkin Tempatnya di tempat orang lain Sebagian ada yang pindah Sebagian ada yang tidak nih Tapi kayaknya lebih banyak yang Tidak meninggalkan tempatnya Masya Allah Tabarakullah Nah Ini Suasana terbaru Di Masjid Nabawi Mereka Di samping radha Masya Allah Tabarakullah Masya Allah Tabarakullah Dan kita Salam-salam dulu kepada Baginda Rasul Ya kita lebih dekat lagi Dan kita Salam-salam kepada Jung-juman Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayo kita Angkat tangannya bersama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Nabiullah Assalamualaikum Ya Abu Bakrini Siddiq Assalamualaikum Ya Umarul Khattab Radhi Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Semoga Saudara-saudaraku semuanya Yang sedang menonton video ini Semoga Allah Segerakan Bisa sampai ke Baitullah Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan ibadah umrah Amin Amin Allah Amin Masya Allah Inilah suasana terbaru Setelah Lima menit setelah Melaksanakan ibadah Salat asar Berjemaah Subhanallah Jadi Perlu diketahui bahwasannya Jemaah Walaupun setelah Melaksanakan ibadah Salat asar Mereka banyak yang tidak bergerak Dari tempat duduknya Dikarenakan mungkin Mereka takut Nggak Kebahagiaan Tempat Makanya Mereka berlomba-lomba Untuk bisa mendapatkan tempat Di Dekat makam Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nih Masya Allah Tentunya Sahabat salam juga Sahabatia sekali Bisa melihat Suasana-suasana terbaru Di masjid Nabawi saat ini Bisa memberikan Kabar-kabar terbaru Di masjid Nabawi saat ini Dan Alhamdulillah Bisa mendoakan Saudara-saudaraku Semuanya Semoga Senantiasa Allah memudahkan Langkahnya Allah gampangkan Rizkinya Dan semoga Allah segerakan Bisa sampai kebaikan Bisa melaksanakan Ibadah Haji dan Amroh Dan bisa Zerok Amin Ini ada Ini ada Petugas kepolisian Ini kita mau Lihat-lihat Seperti apa sih Regulasi terbaru Setelah diberikan Kebebasan oleh Pemerintah Terkait dengan Untuk Mendekat Raudo Nih Kita bisa lihat Ini banyak Petugas kepolisian Jadi disini Sahabat Perlu diketahui Jemaah yang Di Depan Raudo ini Tidak ada Satupun yang bergerak Ini ada Petugas kepolisian Yang berjaga Jadi disini Memang sudah Tidak ada Social distancing Bagi kalian Yang mau Menempati Di dekat Makam baginda Rasulullah Jadi harus Betul-betul Dari Jam-jam Sebelumnya Dan ini Ada anak kecil Karena Perlu diketahui Oleh para sahabat Saya kaget Dikira ngapain Sahabat Ditarik-tarik Ke atas Anaknya Ditentang Ini ada Anak kecil Yang Tuh Insyaallah Beliau mau Ngangkat Anaknya Untuk salam-salam Kepada baginda Rasulullah Itu sahabat Subhanallah Jadi perlu Diketahui oleh Para sahabat Sekarang Anak kecil pun Sudah bisa Sudah diperbolehkan Masuk Ke Masjid Al-Haram Ataupun Masjid Nabawi Dan ini Barusan Saya sempat kaget Karena diangkat Angkat Angkat Turun Ternyata Beliau Melembaikan tangan Salam-salam Kepada Benda Rasulullah S.A.W. Dan Sekali lagi Kita angkat Tangannya bersama-sama Kita angkat Tangannya bersama-sama Melambaikan tangan Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Dengan ucapan Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Nabi Allah Dan Perlu diketahui oleh Para sahabat Dan sahabat Disinilah Makam baginda Rasulullah S.A.W. Dan inilah rumah Rumah baginda Rasul Disini adalah Raudah Jadi Batas dari Raudah Adalah Dari rumah baginda Rasul Sampai ke member Mabayna baiti Wamim bari Raudatan Miryadil jana Jadi antara rumahku Dengan memberku Terdapat Taman syurga Semoga Allah Senantiasa memanggil Para sahabat Dan sahabati semuanya Dan semoga Allah segerakan Bisa sampai ke Baitullah Bisa melaksanakan Ibadah haji dan umrah Dan bisa Salat di Raudah Yaitu Taman syurga Masya Allah Tabarokallah Nah Nih Para jamaah-jamaah Yang Menunggu Untuk bisa Salat Di Sekitaran Raudah Dan ini Sampai jamaah Bawa makanan Ada yang Bawa makanan Cemilan ya Masya Allah Masya Allah Tabarokallah Jadi sekali lagi Perlu diketahui oleh Para sahabat Bahwasannya Sekarang Anak-anak pun Sudah diperbolehkan Masuk Nah Ini juga Air zam-zam Sudah bisa Dinikmatin Sendiri Dan Al-Quran Sudah bisa dipakai Yang sebelum-sebelumnya Tidak Di Perkenankan Dan sekarang Sudah Dibuka Untuk umum Nah Kita bisa Lihat Seperti inilah Suasana-suasana Terbaru Di Masjid Nabawi Saat ini Semoga Kita semua Mendapat Syafaat dari Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Dan semoga Allah Segerakan Bisa sampai Ke Baitullah Bisa melaksanakan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah Amin Amin Kita Keluar Sena Keindahan Keindahan Masjid Nabawi Saat ini Subhanallah Dan perlu diketahui Ternyata air zam-zam Itu benar-benar Di setiap sudut Dipersiapkan Untuk seluruh Para jam Aini sahabat Jadi tidak Hanya Di Berapa Tetik Dan hampir Setiap Berapa meter Sudah Disediakan Untuk Seluruh Para Jam Aini Dan kebetulan Kita bersama Utra Delimatur Yang Saya Bawa Beliau adalah Manajernya Ini ada Di depan kita Ini adalah Para Jam Aini Sendangnya Aku tidak Ada Oh Di belakang Kita Ngobrol Ngobrol Nih Kita Duduk Dulu Sahabat Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Gimana kabarnya Baik ya Maksudnya Agak lumayan, ya Alhamdulillah. Terus bagaimana nih melihat perubahan, perkembangan Mbak Bili Usus, semakin banyaknya jemaah umroh dari Indonesia, umumnya dari seluruh dunia. Jadi melihat antusias jemaah, kepadatan juga di Masjid Mbak Bili. Masya Allah, Alhamdulillah, Kabarok Allah. Sangat luar biasa saya melihat perkembangan yang Masya Allah jauh berbeda dengan kejadian kemarin dan kala Covid-19. Jadi besar harapan kami, teman-teman saudara, saudara-saudara, saudara-saudara, ayo segera kuatkan niat dan tekan panjang dengan semuanya untuk berangkat ziarah kemakam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita sempatkan, kita sisipkan riski yang kita miliki untuk menyegurakan ziarah kemakam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin, insya Allah. Kalau boleh tahu dari Travelapa, Ustaz, biar bisa mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang dari Indonesia yang berkenan untuk bergabung dengan Travel, Ustaz, bisa jelaskan? Kami dari PT. Dilimatur. Dilimatur, kantor pusatnya di Jakarta Depok, tapi kantor manajemennya itu di Semarang, khususnya Kabupaten Pati, Kecepatan Tambak Romo, Desa Motumul. Untuk saat ini kalau boleh tahu berapa pek yang dibawa jemahnya? 42 pek. Kebetulan kami sebetulnya cuma 37 pek, tapi alhamdulillah kemarin ada dua travel yang memang dinitipkan kepada kami karena dua travel itu beliau ada janji untuk diberangkatkan di bulan ini, di hari ini. Tetapi travel-travelnya itu tidak bisa berangkat dikarenakan mungkin ada sesuatu hal dan alhamdulillah kami dengan besar hati untuk menolong karena bagaimanapun beliau-beliau ini adalah tamu Allah. Membantu menjebatani juga. Iya, menjebatani. Beliau-beliau itu adalah tujuhullah, tujuhur rasul. Alhamdulillah. Terus untuk Ustaz sendiri, atas nama siapa Ustaz? Belum kita tahu nih. Oh iya, kenalkan nama kami Imam Syaruzi dari Pati yang lebih dikenalnya Gus Imam Pati. Jadi apabila panjelengan semuanya kepingin tahu alamat kami, kantor kami, dan nomor telepon kami, tinggal ketik di Google Maps saja Gus Imam Pati. Insya Allah sudah sampai kemudian kami. Ya, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Itu sahabat, jadi bagi kalian yang ingin bergabung, mungkin ada saudara-saudara kita yang dari Jawa Tengah, lebih khususnya ya, umumnya seluruh Indonesia. Indonesia, Masya Allah. Khususnya di Jawa Tengah ya, Ustaz, di Kabupaten Pati, bisa bergabung bersama kami. Insya Allah kami akan siap membantu, menjebatani, melayani, Insya Allah, lebih khusus di Haromain Kota Suci Maka dan Kota Suci Maka. Kepuasan, kebahagiaan, itulah kepuasan dari kami. Ya, insya Allah. Termasuk, alhamdulillah, hari ini saya, sahabat salam, dipercayakan atau dipercayai untuk menemani tamu-tamu Allah, doi full Allah, doi full Rasul. Hari ini 40 pek, alhamdulillah kami temanin... 42 pek? Eh, 42 pek, ya, sorry. 42 pek, saya temanin baik perjalanan di Ziaroh, di Kota Suci Maka, Insya Allah nanti juga di Kota Maka. Amin, amin. Insya Allah juga ada ke Taif juga? Oh, ya, Masya Allah. Dan ini menarik sekali, sahabat. Jadi, dari Delima Tour ini, mengadakan city tour, selain dari Kota Maka dan Kota Maka, termasuk nanti, Insya Allah, city tournya ke Kota Maka. Paif ya, Ustaz. Insya Allah. Ini nuansa yang sangat berbeda, dan pengalaman baru yang pastinya akan dialami oleh para jamaah dari Delima Tour ini, dikarenakan masih jarang sekali jamaah dari Indonesia yang mengadakan city tour ke luar kota, termasuk kota Toi. Oleh sebab itu, bagi kalian dari Indonesia yang mau bergabung, dan Insya Allah, kami akan temani di perjalanan 24 jam, 24 jam di Arab Saudi, Insya Allah kami akan selalu meliput kenangan-kenangan perjalanan di setiap titik pelaksanaan ziarah ataupun ibadah sahabat dan sahabat itu semuanya. Satu lagi, Ustaz. Ya? Mohon maaf, ini juga dari kami, Delima Tour juga, memberikan dan membuka lowongan untuk seluruh sahabatku yang ada di kota manapun, apabila sahabat-sahabatku luar sana kepengen menjadi kantor cabang kami, Ustaz. Oh. Dan itu kita permudah. Masya Allah. Jadi, istilahnya ada lowongan untuk menjadi branch cabang. Cabang. Oh, iya. Dan itu gratis, Ustaz. Oh, gratis ya? Iya, gratis. Nah, untuk kalian nih, Masya Allah, ini mumpung lagi bersama beliau, karena status itu menjadi owner ya? Satu-satus aneh di Delima Tour itu Direktur Marketing. Direktur Marketing. Jadi, biar sahabat-sahabat juga tahu kan gitu ya. Khususnya yang mau istilahnya mau nanya-nanya seputar umur dan hal lain sebagainya bisa langsung ke beliau. Iya. Ke nomor beliau, nanti saya cantumkan di deskripsi bagi kalian yang berminat bergabung bersama Delima Tour. Putra Delima Tour ya? Duta Putra Delima Tour. Insya Allah, kami siap membantu menjembatani, melayani pelaksanaan ibadah umroh sahabat dan sahabati semua. Oleh sebab itu, ayo bergabunglah bersama kami. Sisinkan rezeki yang Allah berikan kepada sahabat dan sahabati. Ayo kita berangkat umroh, mumpung diberikan kesempatan, sudah dibuka lebar. Semua para jemaah wabilih usus di jemaah dari ini. Benar, apa harapannya untuk selanjutnya nih, harapan kedepannya mudah-mudahan seluruh ehwaan yang ada di Indonesia mudah-mudahan segera mau bergabung untuk ziarah ke makam Rasulullah, ke Madinatul Munawarroh, khususnya umumnya ke Arab Saudi. Dan kedepan mudah-mudahan kami dari Delima Tour semakin tambah ke depan, semakin tambah jaya, dan selalu amanah dalam membimbing, mendampingi, menjebatani seluruh 70-70 Rasul. ke depan. Amin, amin, amin. Ya Rabb, amin, amin. Amin. Terima kasih doanya dan semoga amanah selalu Ustaz. Amin. Ini jemaah antum ya Ustaz ya? Oh iya, kebetulan beliau Pak Yahudul Kusnain, salah satu cabang kami di Pati. Oh, Masya Allah. Salah satu cabang kami di Pati. Kalau boleh tahu sudah ada berapa cabang untuk saat ini? Untuk saat ini di Rembang ada Lasem, di Blora, di Purwodadi, di Demak, di Kudus, di Jepara, dan di Pati sendiri keseluruhan kurang lebih ada 15 cabang. Subhanallah. Sudah lumayan ya, Masya Allah. Sudah banyak ya. Masya Allah. Semoga terus berkembang. Amin, amin, amin. Semoga selalu dalam ridhoan Allah SWT. Dan ini ada Bapak. Bapak siapa namanya Bapak? Bapak Ruswano. Bapak Ruswano. Dari Pati juga. Masya Allah. Gimana sudah sampai ke kota Sicimadina ini Bapak? Senang. Senang ya, bahagia ya. Seperti mimpi ya. Semangat ya. Ya, Alhamdulillah. Gimana nih, ikut bersama PT Delimatur ini? Enak ya. Was pelayanannya ya. Alhamdulillah selalu dibing-bing, dibantu oleh termasuk langsung dari pihak manajemennya. Langsung didamping beliau. Sehat selalu ya Bapak ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan semoga nanti untuk pelaksanaan ibadah Umrah diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Ini juga yang ada di belakang nih. Insya Allah. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Terima kasih atas waktunya ya. Semuanya terima kasih atas waktunya. Dan sebelum saya tutup, sahabat salam tidak hentinya selalu menda'akan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan yang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan yang punya hutang. Semoga Allah menasih hutangnya dan semoga disegerakan bisa sampai kebetulan Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan semoga bisa datang ke kota Madinah bisa ziarah kemakam baginda Rasulullah SAW. Saya sahabat salam dari kota Suci Madinah bagi khusus dari Masjid Nabawi bersama rombongan dan juga dari Tulus Imam dari Masjid Nabawi saya mengucapkan hidinah surat al-masakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.